Tadi ada kata belajar, saya baru ingat kemarin bikin satu slide resources. Kami belajar jelas dari Sabda ada AI Talks, ada berapa banyak articles, and so on. Sabda Live punya webinars and seminars. Ada sekarang articles, Literature Christian, kadang YouTube, podcast, komunitas seperti Facebook Group, 500 plus orang, mungkin 700 sekarang, yang bergumul tentang AI dalam kekristianan, and seterusnya, and lebih lagi, AISabda.org. Ada berapa banyak bahan dan cara untuk the older people bisa belajar, dan untuk younger people bisa share, tapi kunci betul, harus belajar. Harus belajar, ya. Ini sebagai penutup, Pak Wahyu, Pak Max, silakan memberikan closing statement. Adakah pesan-pesan yang belum tersampaikan tadi, yang ingin disampaikan, atau hal-hal yang masih ingin disampaikan kepada pemirsa hari ini? Silakan, Pak Wahyu. Ya, AI itu bisa memberikan data, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran nyata. Jadi, itulah peran orang tua, itulah peran pendeta, penginjil. Kita hadir in person, secara nyata. Mau pakai islah, membimbing, mementor, atau apapun juga, tetapi mereka bisa mendapatkan yang lebih dari sekedar data. Mereka bisa mendapatkan kehadiran nyata kita. Itu menurut saya yang tak tergantikan. Saya, closing statement, saya pinjam kembali daripada AI. Gunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. AI for God. Itu akan, yang saya selalu akan mengakhiri, saya harap mengawili dengan itu, dan saya lompat kepada bagian akhir. Semua itu betul, tetapi jangan takut masa depan. Takut akan Tuhan. Jangan takut, tetapi bersama. Syukur di dalam kesempatan yang Tuhan sudah membuka dan memberi untuk alat dan cahaya yang baru, yang saya sangat percaya memungkinkan untuk sampai tidak hanya unjung padang atau unjung bumi, tapi unjung jari bisa dijangka untuk Kristus. Saya akan syukur, karena zaman generasi ini, kalau lihat transisi daripada sebelum Daniel, Jerusalem yang lama dihancur, tetapi itu langkah untuk generasi Daniel bisa sampai ada turunan Yesus daripada itu. Dan seterusnya, tetapi we're in a generation transitional point, dan saya percayakan Tuhan ingin lakukan sesuatu. Ya, amin. Ya, sangat bersyukur pada siang hari ini, bisa mendapatkan banyak sekali berkat yang kita terima, dan kiranya apa yang sudah kita terima, kita renungkan, dan kita bawa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk memberikan pencerahan. Ini ada satu kutipan yang tadi dibuat oleh Pak David Alexander, ini kombinasi dari Pak Wahyu dan Pak Max nih. gereja tidak meregenerasi, hanya mengkonservasi. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, pemuda kadang justru terhambat karena kita-kita. Maka dari itu, mari kita buka awasan kita, minta Tuhan untuk menolong kita, supaya kita bisa membuka jalan. Bagi para pemuda untuk maju, memenangkan jiwa bagi Tuhan dengan cara mereka, dengan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Amin. Ya, terima kasih banyak. Maju yang muda, ayo, maju terus, dan maaf daripada generasi saya.